Halo guys, baik lagi channelnya 2KC Bangsula Hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 Saya sedang berande-ande menjadi seorang presiden Kenapa? Karena saya cinta Indonesia Kalau misalkan saya jadi presiden, itu saya pengen banget Yang namanya hukum mati para koruptor ya Mau Anda korupsi 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar Tetap yang namanya koruptor adalah koruptor ya Karena koruptor adalah oknum-oknum yang memiskinkan negara kita Sebenarnya negara kita itu kaya Negara kita itu luas, negara kita itu punya sumber daya alam yang luar biasa Negara kita itu juga punya penduduk yang sangat banyak Yang bisa berpotensi untuk ayo gerak bareng-bareng untuk memajukan negara gitu loh Tapi sayang, tapi sayang Ketika uang itu sudah masuk ke negara Tapi masih aja gitu loh, ada oknum-oknum yang jahat Yang mencuri uang rakyat Bukannya mereka mengkelola uang rakyat gitu kan Supaya memajukan Indonesia Membawa Indonesia jauh lebih maju Tapi ya dipentingkan untuk perut-perutnya mereka sendiri gitu Perutnya mereka makanya buncit-buncit gitu kan Ya, karena itu Karena yang ada di perut mereka adalah Uang hasil curian rakyat Indonesia Lalu selain menghukum mati para koruptor itu Saya pengen banyak Saya pengen banyak Saya pengen banget gitu Untuk Ini masih dibilang hukum ya guys Tilang elektronik Memang saat ini sedang marak yang namanya tilang elektronik Ini masih baru ya di Indonesia Dan saya berharap nanti seluruh wilayah Indonesia Itu ada sistem tilang elektronik Kenapa? Ini bukan Uangnya ini bukan untuk pemerintah Kalian itu diawasin bukan untuk Apa namanya, untuk dimintain duitnya sama pemerintah Bukan, tapi Ini untuk demi kalian sendiri gitu loh Jadi ya safety belt itu penting Pakai helm Terus berkendara Juga harus mentahati peraturan lalu lintas Jangan melebihi batas kecepatan Atau kalau misalkan lampunya merah ya jangan jalan dulu Diam dulu Terus kalau misalkan ada orang menyebrang ya Harus berhenti gitu kan Dahulukan pejalan kaki Ya itu sih yang saya harap dengan adanya tilang elektronik Jadi untuk menghindari juga kan korupsi-korupsi Yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu Lalu selain itu saya kemarin tuh sempat nonton berita Ada hewan gajah gitu kan Terperangkap oleh Perangkap yang dipasang oleh para pemburu Kalau saya misalkan jadi presiden saya pengen banget gitu Orang jadi pemburu Orang yang bikin jebakan itu Kita jebak balik guys Kita masukin ke penjara Ke sel yang dimana dia tidak bisa berinteraksi dengan siapapun Tanpa elektronik Kalau bisa sebenarnya sih hukuman mati Karena hewan langka cuy gila Ya nyawa harus dibahas dengan nyawa sih Dia aja bisa nyakitin hewan kan Gimana rasanya kalau misalkan dia disakitin Terus kalau misalkan di bidang lingkungan Saya pengen banget gitu Karena Saya tuh lagi Sering banget liat berita tentang polisi udara di Jakarta Katanya Jakarta menempati posisi pertama Polisi udara Tertinggi di dunia Di dunia gila di dunia Jadi kalau misalkan saya jadi presiden saya pengen banget gitu ya Bagiin bibit gratis Bibit tanaman hijau Ke seluruh rakyat pastinya Nanti kalau misalkan Kita bagiin satu-satu nih Nanti kalau misalkan kita cek gitu Oh ternyata ada rumah-rumah warga Yang mereka menanam lebih dari 10 tanaman Atau lebih dari 15 tanaman Itu kita kasih reward Misalkan Jadi Kepala lingkungan hidup di Daerahnya dia gitu Terus Selain itu juga diadakan Yang namanya kampung-kampung bersih ya Misalkan Kita adain gitu Setiap 3 bulan sekali Atau 5 bulan sekali Atau 6 bulan sekali Diadakan namanya kampung Kampung hijau Atau kampung bersih Nanti di cek gitu loh Kampung mana dari Indonesia Seluruh Indonesia yang Wilayahnya bersih dan hijau Kita kasih reward Lumayan uangnya untuk Pembangunan desa Atau Uangnya dibangun untuk makan bakso Rame-rame sekampung Terserah sih Uangnya berapa ini ya kan Terus Selain itu Saya pengen banget gitu Mungkin ini bukan urusan Presiden ya Tapi saya pengen banget ini Menggerakkan seluruh kepala daerah Untuk Ayo dong kita bikin gerakan Minggu bersih gitu Jangan kalah gitu Kita sama negara-negara Eropa yang bersih Negaranya Karena Bersih itu adalah Sebagian dari iman gitu kan Indonesia kan negara-negara Indonesia adalah Negara yang beriman Indonesia adalah negara yang Mengakui keberagaman Keyakinan Dan Ya Kalau misalkan ada semboyan Bersih adalah Sebagian dari iman Kenapa kita gak Melakukan bersih-bersih Bareng-bareng gitu kan Karena Indonesia itu kan Lekat banget Dengan semangat Semangat Gotong-royongnya Selain itu Saya pengen banget Memperbanyak tempat-tempat sampah Supaya tidak ada lagi Manusia-manusia Yang buang sampah Sembarangan Gitu kan Kalau misalkan Buang sampah sembarangan Siap-siap saja Saya pengen banget Didenda itu orang Satu juta rupiah Satu kepala Ya Uangnya Masuk ke negara Untuk pembangunan Indonesia Lumayan gitu Buang sampah sembarangan Denda satu juta rupiah Wow Lalu saya cukup pengen banget Mengikuti sistem Pengelolaan sampah Seperti di Jerman Karena di Jerman itu Pengelolaan sampahnya itu Di setiap rumah itu Sudah dipisah-pisahkan Sudah dipilah-pilahkan Antara sampah plastik Sampah kertas Sampah Bio Sampah Rumah tangga Kayak debu-debu Atau sampah Ya Sampah Apa namanya Kaca Pokoknya segala macam Sampah itu Berarti dipilah-pilah Jadi Tidak Dijadikan Satu semuanya Gedubrek Gitu kan Jadi ya Harus digerakkan Dari Sabang Sampai Merauke Supaya Indonesia Bisa Mengelola Sampah jauh Lebih baik lagi Selain itu Selain Dari bidang hukum Dan bidang lingkungan Saya juga pengen Bergerak Di bidang ekonomi Ekonomi saya mau ngapain Itu saya menaikkan Pajak kendaraan Mau kendaraan bermotor Mau kendaraan Apa namanya Mobil pribadi gitu ya Kenapa Supaya Mengurangi Tingkat Polusi udara juga Ini guys Jadi selain menaikkan Pendapatan daerah juga Untuk mengurangi Polusi udara Jadi kita mengajak Masyarakat juga Untuk menaiki Mengundangkan Kendaraan Umum Gitu ya Jadi jangan Sampai mobil Segedegaban Isnya cuman Satu orang doang Itu yang bikin Macet ya Itu yang bikin Macet Jadi makanya Saya pengen banget Pengen naikin Pajak kendaraan Lalu Selain itu Saya juga pengen Banget Meningkatkan Investor asing Untuk masuk ke Indonesia Untuk menanamkan modal Di Indonesia Karena itu penting Untuk menciptakan Lapangan pekerjaan Jadi kalau misalkan Ada yang bilang Anti asing Anti asing Aduh Investor aksi Itu penting Banget Gitu loh Jadi ya Mau tidak mau Suka dan tidak suka Kita Memang harus menarik Investor asing Untuk menanamkan Modalnya Di Indonesia Selain itu Kita akan Beralih Ke masalah Infrastruktur Kalau misalkan Saat ini Banyak orang Demo Kok Pak Jokowi Bangun-bangun Mulu Bangun-bangun Jalan tol Mulu Nanti yang ada Uangnya abis Mungkin orang-orang Yang bilang Seperti itu adalah Orang-orang Yang tinggal Di Pulau Jawa Yang dimana Fasilitas sekalian Itu udah enak Jalan tol Jalan raya Terus Jalannya Beraspal Bahkan Saya yakin Ada juga Di wilayah Di Pulau Jawa Itu Jalanannya Belum diaspal Terus Jembatannya Rusak Atau Tinggal masih Di pedalam-pedalaman Ya Kita tidak bisa Memungkir itu Karena wilayah Indonesia itu Luas Jadi kalau Misalkan ada yang bilang Jangan bangun-bangun Jalan mulu Ya Kalian salah Karena Pembangunan jalan Itu penting Untuk Meningkatkan Perekonomian Gitu Bagaimana Kalian protes Harga Cabai naik Contohnya Mungkin Karena Jalan Jalur Pantura Itu Rusak Macet Total Satu hari Atau dua hari Tidak jalan Jadi Supir Habiskan Bensin Yang banyak Jadi Mau tidak Mau Suka Harga cabai Jadi naik Atau Misalkan Cabai Yang ditanam Di Pulau Jawa Terus Mau di Apa namanya Diangkut Ke Papua Atau Mau diangkut Ke pulau Mana Gitu Ya Mau Tidak Mau Tidak Mau Ya Pembangunan itu Harus penting Supaya Pembangunan itu Menciptakan Menaikan Perekonomian Memindahkan Barang Juga Memindahkan Orang Mungkin Orang-orang Yang tinggal Di kota Itu Tidak Merasakan Bagaimana Capeknya Naik Gunung Turun Gunung Untuk Menuju Ke kota Lain Atau Misalkan Melewati Sungai Melewati Hutan Melewati Lembah Melewati Segala Macem Rintangan Alam Yang ada Alam Yang masih Liar Gitu Orang Yang di kota Tidak Ngerasain Kayak gitu Makanya Mereka Ngomongnya Itu Enak Banget Senak Udelnya Gitu Ya makanya Saya sangat Setuju Dengan Apa yang dilakukan Pak Jokowi Bahwa Ya pembangunan Itu penting Apalagi Terutama Daerah-daerah Yang belum Terjama Selama ini Seperti Papua Makanya Sedang Dibangun Jalan-jalan Gitu Kan Di Sumatera Juga Sedang Dibangun Jalan Tol Lalu Pembangunan Bandara-bandara Lalu Ada juga Pasar-pasar Ya masa Sudah Tahun 2019 Kita Sebagai Orang Indonesia Masih jualan Di pinggir Jalan Terus Becek-becekan Gitu kan Kalau misalkan Ada tempat yang layak Kenapa tidak Di tempat yang layak Gitu loh Lebih Manusiawi Lebih Bersih Lebih terawat Lebih enak Dilihat Gitu kan Jadi ya Untuk orang-orang yang Protes Dengan Kebijakan Saat ini Yang dilakukan oleh Pak Jokowi Tentang infrastruktur Mungkin Mungkin orang-orang itu Harus dipindahkan Ke Pulau-pulau Terpencil Atau ke Daerah-daerah Terpencil Supaya mereka merasakan Apa yang dirasakan Oleh orang-orang Yang tinggal di pedalaman Jadi kalau misalkan Saya jadi Pak Jokowi Saya juga akan Melakukan hal yang sama Mungkin Kalau bisa sih Jauh lebih besar Besaran lagi Supaya Pembangunan Pembangunan infrastruktur Para guru Karena Sistem pendidikan di Indonesia Itu kan Yang saat ini Yang saya tahu Itu tidak sama Antara kota dan desa Oke lah Pendidikan di Jakarta Itu luar biasa Atau di kota-kota Desar lainnya Itu luar biasa Tapi bagaimana Dengan pendidikan-pendidikan Anak-anak Indonesia Yang ada Pedalam-pedalaman Apakah Sama Apakah mereka punya Akses untuk Melihat internet Karena kalau misalkan Hanya baca buku Sedangkan perkembangan Zaman ini kan Luar biasa ya Kalau misalkan Mereka hanya Baca-baca buku Yang Lama-lama Tidak ter-update Pengetahuannya Hanya di situ-situ aja Jadi sayang banget Jadi ya Saya pengen banget Ngapus yang namanya UN Ya itu dia Karena sistem pendidikannya Tidak sama Antara kota dan desa Lalu Selain meningkatkan Meningkatkan Gaji para guru Dan menghapus UN Saya juga pengen Meningkatkan Fasilitas Pendidikan di Indonesia Jadi Janganlah ada lagi Anak-anak Indonesia Yang belajarnya Hanya digubuk-gubuk Atau numpang Di rumah warga Atau di Lapangan terbuka Itu jangan sampai lah Kita harus menyediakan Tempat Yang layak Untuk anak-anak kita Anak-anak Indonesia Untuk belajar Lalu Menjediakan Fasilitas Berupa Komputer Di setiap sekolah Jadi anak-anak kita Yang di pedalam-pedalaman Itu bisa mengakses Dunia luar Gitu Lalu Selain itu Juga jangan Terlalu sering lah Namanya ganti-ganti Kurikulum Gitu kan Kasian Anak-anaknya Tahun ini Kurikulumnya A Tahun depan Kurikulumnya B Tahun depannya lagi Kurikulumnya C Jadi ya Ya Kasian Selain di bidang pendidikan Saya juga pengen Bergerak di bidang Kesehatan Bidang kesehatan Saya pengen banget Untuk meningkatkan Fasilitas kesehatan Di seluruh Vilayah Indonesia Karena Masih banyak Rumah sakit Rumah sakit Yang Tidak layak Standar Internasional Jadi Harus Misalkan dari Dia Pasiennya nih Misalkan pasiennya ini Berasal dari kota Atau dari daerah Terus Di rumah sakit ini Tidak ada alat ini Tidak ada alat itu Mau tidak mau Juru-jur ke Jakarta Gitu kan Gak mau Ya Pasiennya itu kan juga Harus mengeluarkan biaya ekstra Ya Untuk penginapan Atau untuk Transportasi Jadi sayang banget Jadi memang Harus ada Pemerataan Minimal Di setiap Kota-kota Di Indonesia Gitu Kan Di setiap provinsi Mempunyai Rumah sakit Yang fasilitas Kesehatan itu Lengkap Jadi jangan semuanya Dirujuk ke Jakarta Gitu Selain itu Untuk pariwisata Wah Ini adalah Tema yang saya Paling suka Tentang pariwisata Indonesia Karena saya Suka banget Dengan Alam Indonesia Kalau untuk Dibidang pariwisata Saya pengen banget Untuk meningkatkan Promosi-promosi Tentang pariwisata Di Indonesia Karena Indonesia Itu kan Luas Wilayahnya Wow banget Alamnya Banyak tempat Yang bisa Dieksplor Gitu kan Tidak hanya Pulau Bali Dan Bali Dan Bali Karena Ada Salah satu cerita Gitu Ini kisah nyata Yang saya alami Banyak Banyak temennya Stefan Tidak tahu Apa itu Indonesia Dimana itu Indonesia Mereka Mereka hanya mengira Bahwa Bali Adalah sebuah Negara Padahal Bali Adalah Sebuah pulau Ya kan Sebuah pulau Tapi lebih terkenal Daripada Indonesia Lebih terkenal Daripada Nama negaranya Dan itu Cukup miris ya Jadi Memang Tugas kita Sebagai warga negara Indonesia Gitu Harus Lebih Memperkenalkan Indonesia Ke mancanegara Selain itu Di bidang Budaya Di bidang Kebudayaan Saya pengen Banget gitu Mengajak Seluruh Anak Indonesia Atau Seluruh Orang-orang Indonesia Seluruh Rakyat Indonesia Untuk menggunakan Bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Gitu Tidak Bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Jadi Tidak Ada lagi Bahasa Logue Tidak Ada lagi Bahasa Ayah Kok gitu Bahasa Apa sih Itu dari mana Asal-muasalnya Itu kan Aduh Setau saya dulu Di sekolah Saya gak pernah Diajarin Bahasa-bahasa Yang seperti itu Jadi Agak miris Kalau Melihat Contohnya Di Jakarta Lebih Lebih Dianggap Wow Ketika kita Menggunakan Bahasa Menggunakan Bahasa Gaul Dibandingkan Ketika kita Menggunakan Bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Kalau misalnya Kita Berbicara Dengan Bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Itu terkadang Dibilang Oh Lu tuh Aneh banget Sih Lu ngapain Sih Kayak jejai Banget Sih Itulah Anak-anak Muda Zaman Sekarang Tapi Saya berharap Generasi-generasi Selanjutnya Nanti Kalian Harus Belajar Menggunakan Bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Lalu Selain itu Selain itu Saya pengen Banget Oke lah Setiap hari Senin Kita mengadakan Pacara Menyanyikan Lagu Nasional Hymne Nasional Kita Nasional Hymne Kita Indonesia Raya Tapi Selain itu Saya juga pengen Anak-anak Indonesia Setiap hari Sebelum Memulai Pelajaran Setelah Membaca Doa Kita Nyanyi Lagu Nasional Lagu Nasional Kita Banyak Banget Jadi Untuk Meningkatkan Rasa Nasionalisme Kita Untuk Meningkatkan Rasa Patriotisme Kita Dengan Cara Itu Selain Itu Setiap Tanggal 17 Agus Saya Pengen Banget Di setiap Sekolah Ada Siswa Siswi Yang Memakai Pakaian Adat Kayaknya Itu Bagus Banget Jadi Tidak Hanya Di Hari Kartini Tapi Di Tanggal 17 Agustus Pun Juga Menggunakan Pakaian Adat Itu Keren Banget Indonesia Itu Kaya Banget Dengan Adat Lalu Untuk Mengurangi Pengangguran Saya Pengen Banget Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Sebesar Besarnya Dengan Cara Apa Dengan Cara Melatih Banyak Orang Orang Yang Memang Pengen Berusaha Menjadi Wira Swasta Memberikan Bantuan Moda Lalu Dari Wira Swasta Ini Mereka Memberikan Lapangan Pekerjaan Kepada Orang Atau Mungkin Dengan Menarik Investor Asing Mereka Membuka Pabrik Di Indonesia Lalu Kita Salurkan Mereka Untuk Bekerja Di Sana Jadi Itu Cukup Baik Itu Cukup Efektif Untuk Mengurangi Pengangguran Yang Ada Selain Itu Kita Harus Melatih Keterampilan Kalau Misalkan Di Jerman Itu Ada Yang Namanya Ausbildung Ausbildung Jadi Seperti Pelatihan Tenaga Kerja Ya Kayaknya Jadi Sebelum Mereka Masuk Ke Masa Kerja Itu Mereka Harus Dilatih Dulu Itu Sekitar 2 Sampai 4 Tahun Supaya Ketika Mereka Sudah Terjun Benar-benar Di dunia Pekerjaan Itu Mereka Sudah Tahu Sudah Ada Pengetahuannya Sudah Terampil Nah Selain itu Karena Saya Melihat Di Jerman Itu Mereka Menggunakan Energi Terbarukan Yang Sangat Luar Biasa Jadi Saya Pengen Banget Suatu saat Di Indonesia Itu Juga Lebih Giat Untuk Menggunakan Energi Yang Terbarukan Saat Ini Yang Saya Dengar Bahwa Bapak Jokowi Sudah Menggalakan Untuk Menggunakan Energi Angin Saya Sangat Mendukung Bapak Dengan Dibangunnya Turbin-turbin Ketika Saya Merinding Karena Itu Indonesia Itu Bukan Di Jerman Lagi Itu Bukan Di Eropa Lagi Tapi Itu Di Negara Saya Sendiri Di Indonesia Sudah Ada Seperti Itu Aduh Luar Biasa Terima Terima Kasih Sekali Untuk Bapak Jokowi Ya Kalau Saya Jadi Presiden Saya Pengen Lebih Giat Lagi Untuk Membangun Energi Energi Terbarukan Dari Angin Dari Matahari Dari Air Karena Indonesia Itu Luas Potensi Alam Kita Luar Biasa Jadi Jangan Lagi Gali-gali Semakin Mendalam Karena Kasian Perut Bumi Dikorek-korek Terus Kenapa Kita Tidak Explore Energi Yang Gampang 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 Di Explore Gampang Di Pergunakannya Contohnya Dari Matahari Indonesia Negara Tropis Yang Selalu Disinari Matahari Tidak Seperti Jerman Yang Hanya Berapa Bulan Disinari Matahari Dan Selanjutnya Salju Atau Dingin Atau Hujan Atau Hanya Awan-awan Tapi Kalau di Indonesia Itu Tropis Jadi Matahari Itu Lebih Banyak Bersinarnya Dibandingkan Di Sini Jadi Kenapa Tidak Kita Pergunakan Itu Pemerintah Juga Membangun Turbin Turbin Pembangkit Tenaga Air Dan Puji Tuhan Yang Saya Tahu Saat Ini Indonesia Sudah Punya Turbin Turbin Pembangkit Tenaga Angin Yang Dibangun Bapak Jokowi Oh my god Itu Saya Sangat Senang Sekali Beritanya Seperti Itu Bahwa Akhirnya Indonesia Punya Buat Saya Lebih Baik Terlambat Sedikit Daripada Sama Sekali Tidak Ada Jadi Jangan Sampai Indonesia Kalah Dengan Negara Lain Kita Harus Lebih Maju Karena Kita Cinta Indonesia Saya Pengen Indonesia Lebih Luar Biasa Lebih Bisa Membalap Negara Negara Maju Jangan Sampai Mau Kalah Dengan Negara Negara Di Eropa Negara Kita Kuat Negara Kita Luas Negara Kita Hebat Negara Kita Super Power Nanti Kita Akan Bisa Malahkan Amerika Tuhan Impianku Tapi Apalah Daya Gitu Saya Hanya Bisa Menghayal Kalau saya Bisa Jadi Presiden Karena Saya Tahu Itu Akan Mustahil Yang pertama Saya Terkendala Dengan Agama Saya Tidak Menjual Agama Saya Hanya Karena Politik Yang Kedua Suami Saya Warga Negara Asing Nanti Kalau Saya Mencalonkan Jadi Presiden Yang Ada Saya Di Demo Bahwa Saya Pro Asing Padahal Tidak Ada Hubungan Malah Saya Ada Cinta Indonesia Bro Saya Itu Cinta Indonesia Bro Tapi Itu Hanya Hayalan Saya Hanya Mimpi Saya Andai Andai Saya Andai Andai Berandai So It's Ok Daripada Kalian Pusin Saya Terima kasih Dan Sampai jumpa Di next vlog Selanjutnya Tuhan Isus Berkati Sampai jumpa Bye